Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Nur Samtri Kali ini saya ingin melakukan pengendalian hama tikus Di lahan yang ini ada sebagian yang terkena hama tikus Ada beberapa cara mengatasi hama tikus Kali ini saya menggunakan cara dengan bebauan Dengan menggunakan bebauan seperti karbol atau kapur barus Kapur barus ini lumayan sangat menyengat baunya Untuk mengusir tikus dari lahan kita Dengan menggunakan kapur barus ini kita bisa lebih mengirit modal Karena ini sangat murah Cukup memakai bambu Yang sudah dibelah seperti ini Dan kain Untuk kainnya pakailah kain yang seperti ini Jangan kain yang rapat Biar baunya tetap bisa menyengat maksimal Untuk kapur barusnya bisa menggunakan satu atau dua biji Dan lebih bagus lagi jika menggunakan kapur barus yang besar Biar lebih awet Ini cukup kita lipat Dan kita selipkan ke bambu yang sudah dibelah Seperti ini Dan untuk kayunya ini jangan terlalu panjang Cukup 40 cm Juga sudah cukup Ini tinggal kita tancapkan Ke sekeliling tanaman padi yang terkena sama tikus Ini saya sudah membuatnya Saya buat beberapa untuk mengusir tikus Ini dia cara mudah untuk mengatasi hama tikus Lumayan sangat banyak ini yang terkena tikus Ini kita tancapkan di sekeliling padi yang terkena sama tikus Untuk penancapannya Jangan sampai kita menaruhnya di lubang angin Biar tidak keinjak kita saat melakukan penyemprotan Lebih banyak kita menaruh seperti ini Akan jauh lebih bagus Yang tidak terkena sama tikus pun Lebih bagus lagi jika kita taruh Biar tikusnya tidak berpindah ke tempat lain Di lahan kita Biar tikusnya kabur Untuk cara seperti ini Selain menggunakan kabur barus Bisa juga kita menggunakan karbit Atau hal lainnya Apapun yang menyengat Itu juga bisa Yang penting Hal yang berbau menyengat itu Sangat bagus untuk mengusir tikus Selain cara seperti ini Kita juga bisa menggunakan cara lain Seperti dengan melakukan penyemprotan Penyemprotan dengan wangian Dengan dauni, molto, dan wangian apapun Atau melakukan penyemprotan dengan Apapun itu yang berbau menyengat Itu juga bisa melakukan dengan penyemprotan Dan bisa juga melakukan penyemprotan dengan furadan Dicampur racun tikus Dan plus perkat penembus dan perata Itu juga bagus Itu juga bisa untuk mengatasi hamba tikus Jika melakukan penyemprotan dengan racun tikus Dan furadan itu kita melakukan penyemprotannya di pangkal batang Tempat dimana tikus memakan padi kita Dan bisa juga kita menggunakan umpan Seperti gabah dan pakan ayam Yang dicampur racun tikus Dan umpan apapun yang dicampur racun tikus Itu juga bisa Tapi kali ini saya mencoba untuk tidak meracunnya Saya berusaha hanya untuk mengusirnya saja Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!